10 Muharram ini dengan kisah para nabi-nabi terdahulu sangatlah begitu erat sehingga bisa menjadi itibar bagi kita bahwa dunia tidak pernah hilang daripada orang-orang baik dan dunia tidak pernah sepih daripada orang-orang jahat sehingga itulah adanya kebaikan-kebaikan yang akan terus menepi segala keburukan yang ada di permukaan dunia ini karena hadirnya orang-orang baik diantaranya kisah yang keterkaitan erat dengan 10 Muharram dimana diterima taubatnya nabi adam alaihissalam nabi adam ketika memakan buah kuldi dan dilemparkannya dia dari surga turun ke bumi pada tanggal 10 Muharram sehingga pada saat itu nabi adam bersujud meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya nabi adam itu adalah doanya nabi adam alaihissalam yang diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram nah itulah keterkaitan dengan 10 Muharram kemudian yang kedua diterima taubatnya nabi Yunus alaihissalam ketika nabi Yunus meragukan kebesaran Allah yang pada suatu hari dia dilemparkan ke dalam lautan dan pada saat itu perintah Allah kepada ikan nun untuk menyambar nabi Yunus alaihissalam dan nabi Yunus ditelan oleh ikan nun dimasukkan ke dalam perut ikan nun disitulah bertemunya 3 kegelapan yang pertama kegelapan di malam hari yang begitu gelap dan menakutkan yang kedua kegelapan di dalam perut ikan yang begitu gelap dan begitu busuk yang ketiga kegelapan di dalam dasar lautan yang begitu dalam dan begitu gelap dan menakutkan bertemunya 3 kegelapan inilah sehingga nabi Yunus bersujud dan berdoa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalibi sehingga diterima taubatnya nabi Yunus dan akhirnya nabi Yunus diangkat kembali oleh ikan nun dari dasar lautan diangkat kembali ke tepian daratan kemudian dihempaskan ke tepian daratan kemudian kisah nabi yang keterkaitan alat dengan 10 Muharram adalah dimana diselamatkan nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang begitu membara yang telah disiapkan oleh raja Nambrus yang murka terhadap perilaku daripada nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menghancurkan berhala-berhala sebagai Tuhan mereka sehingga pada saat itu nabi Ibrahim dimasukkan di dalam kobaran api raja Nambrus yang sudah disiapkannya kemudian Allah memerintahkan wahai api dinginlah engkau sehingga api itu tunduk atas perintah Allah dan sehingga tidak memakan kulit bahkan tubuh nabi Ibrahim alaihissalam keluar dalam keadaan sehat dari kobaran api yang membara diselamatkannya nabi Ibrahim pada tanggal 10 Muharram bahkan raja Nambrus ini wafat hanya karena masuknya satu ekor nyamuk yang masuk ke dalam telinganya dan bersarang di dalam otaknya selama beberapa lama kemudian dia disebabkan wafat hanya karena seekor nyamuk tadi kemudian nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan pada tanggal 10 Muharram ketika ia dilempari oleh keluarganya yang merasa iri dengki terhadapnya dilemparkan ke dalam sumur dan Allah menyelamatkan ia daripada musibah itu yang dimana pada saat itu dilempari dengan berbagai macam benda kepada nabi Ibrahim alaihissalam bisa mengakhiri hidupnya di tempat itu dan ternyata Allah menyelamatkan dia pada tanggal 10 Muharram kemudian yang terpenting lagi adalah diselamatkannya nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun yang dikejar kemudian nabi Musa berlari sampai ke tepian sungai Nil setelah sampai di pinggiran sungai Nil nabi Musa tidak bisa lagi berkata apa-apa dan dia tidak bisa lagi mau lari kemana akhirnya nabi Musa berdoa ya Allah aku tidak bisa kemana-mana sehingga datang perintah Allah kau pukulkan tongkatmu itu wahai Musa sehingga terpelahlah lautan menjadi dua dan akhirnya pada saat itu nabi Musa dan pasukannya lari melewati lautan sungai Nil di tengahnya kemudian setelah itu Fir'aun mengikuti nabi Musa alaihissalam dengan bala tentaranya juga dan pada saat di tengah Allah memerintahkan wahai Musa kau pukulkan kembali tongkatmu pada lautan merah itu sehingga nabi Musa memukulkan kembali dan lautan yang terpelah tadi menyatu menjadi satu kembali dan Fir'aun meninggal di tengah lautan itu sebelum nafas Fir'aun sampai di tenggorokan Fir'aun kemudian berkata kalau juga begini keadaan situasinya saya percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun terlambat keterlambatan itu bahkan diabadikan pada hari ini Fir'aun diselamatkan tubuhnya diselamatkan jasadnya agar menjadi saksi bagi mereka bagi semua manusia untuk menjadi kisah cerita bagi anak dan cucu cicit kita bahwa itulah kisah Fir'aun yang nurhaka terhadap Allah Tuhan Sang Maha Penciptanya bahkan detik ini jasad Fir'aun utuh diabadikan di dalam museum Mesir yang kita kenal zaman ini yang disebutkan dengan Ramses II inilah ketika keterkaitan alat dengan 10 muharam bahwa nabi-nabi yang banyak menjadi kisah-kisah sejarah yang diselamatkan Allah pada tanggal 10 muharam kemudian nabi-nabi yang diselamatkan daripada terfaan banjir badai tsunami yang begitu besar diselamatkan ia pada tanggal 10 muharam inilah bagaimana perjalanan-perjalanan yang kita lihat sehingga di dalam kisah 10 muharam diselamatkan nabi Isa AS daripada kejaran-kejaran daripada orang-orang yang tidak senang terhadapnya kemudian Allah mengangkat nabi Isa AS sehingga dia diselamatkan pada tanggal 10 muharam inilah bagaimana sedikit keterkaitan alat dengan 10 muharam banyak nabi-nabi yang diselamatkan pada tanggal 10 muharam olehnya itu ketika besok nanti pada tanggal 10 muharam atau yang disebutkan hari Ashura Ashura artinya adalah hari ke-10 inilah kisah-kisah yang terkaitan alat dengan 10 muharam insya Allah menjadi berkah bagi kita menjadi manfaat sehingga bagaimana-mana pada tanggal 10 muharam